Selamat pagi semuanya anak-anak Mem. Bihnya Bella udah nggak ada tuh. Selamat pagi. Masih dibuka dulu mic-nya semua. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, ini sudah banyak yang gabung, sudah lebih gampang. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Hari ini yang berdoa adalah Abjat A, Auselin. Hari ini yang berdoa Auselin ya. Kita sama-sama. One, two, three. Pull hand. Pull hand. Close eyes. Oke, Selin yang pimpin kita dalam berita. Bapak Kamusurga, ini kami akan memulai belajar kita Tuhan. Tuhan berkati Tuhan supaya lancar dan tidak kurang sesuatu apa-apa Tuhan berkati Tuhan, supaya kita bisa menjadi pintar. Tuhan berkati dan melalui sesuatu. Tuhan berkati Tuhan. Amin. Terima kasih Selin sudah pimpin kita dalam doa. Amin. DJ, buka kameranya dong DJ supaya kelihatan DJ. Iya. Ini tadi Mark ya. Mark. Mati terus kameranya. Mati terus kameranya. Sudah kelihatan kok DJ ini. Mark, kami enggak bisa lihat loh, Mark kameranya, Mark. Enggak bisa lihat wajah, Mark. Oke, hari ini mem ini ya, mem matikan mic-nya ya, supaya kita dengar dulu sedikit materi kita. Nanti yang mem suruh untuk ngomong boleh dibuka nanti ya mic-nya. Hari ini kita belajar tata tertib dan kesehatan. Tata tertib apa ini? Apakah tata tertib itu? Tata tertib itu adalah aturan untuk membuat hidup kita teratur. Kesehatan. Kenapa harus belajar kesehatan? Jadi sekarang di setiap apapun, kesehatan harus yang terutama di atas. Perhatikan dulu peraturan kesehatannya, baru yang lain-lain. Kesehatan harus yang terutama sekarang yang diperhatikan. Karena adanya COVID ini. Jadi sama, di bidang pendidikan, di bidang pekerjaan, di bidang agama, semua yang di atasnya sekarang yang diperhatikan kesehatannya dulu. Bagaimana menyangkut kesehatannya? Oleh karena itulah, karena bagian kesehatan diperhatikan terlebih dahulu, makanya kita sekarang sekolahnya seperti ini. Karena dinilai dari bidang kesehatannya belum cukup aman untuk kita tatap muka, makanya kita belajarnya seperti ini, lewat jaringan. Nah, kita belajar tata tertib dulu. Tata tertib, belajar online. Ini sudah dikasih tahu, Mem, hanya ingatin lagi ya. Kan kita sebutuhnya sudah jalankan ini. Belajar online atau belajar dalam jaringan seperti ini. Yang pertama, enggak. Kalau yang lalu kan, 3 bulan lalu kita masih belajar. Ya, boleh pakai baju biasa, boleh enggak pakai baju. Tapi untuk tahun ajaran baru ini, kita dibuat tata tertibnya menggunakan pakaian seragam. Yang pertama, kalau untuk hari Senin, apa yang kita pakai kemarin? Baju putih dan rok merah. Itu kita sudah punya kan, itu untuk hari Senin. Kemudian, kalau untuk Selasa, seperti hari ini. Hari ini Selasa. Apa yang kita pakai? Baju putih dan rok merah juga. Sama. Nanti aja nyatatnya, sayang ya. Kalau nyatat nanti lama. Nanti ini memkasih kok. Memkasih nanti di Google Classroom. Bahan ini nanti boleh dicatat sambil lihat-lihat classroomnya nanti. Buka classroomnya, boleh catat-catat ya. Biar kita cepat dengarkan memkan aja. Bahan-bahannya nanti memkasih di Google Classroom. Untuk bahan hari ini nanti boleh catat dari situ ya. Lihat dari handphone mama, jadi santai nyatatnya. Oke, perhatikan aja dulu ya. Untuk hari Rabu. Hari Rabu apa yang kita pakai? Sama. Jadi tiga hari kita pakai yang kita sama. Bajunya putih, bawahnya merah. Kalau cowok pakai celana merah. Kalau cewek pakai rok merah. Untuk Kamis, kita punya batik YPAB kan. Nah, batik yang biasa sama. Kalau kita pakai pertemuan itu batik. Nah, hari Kamis nanti kita ketemunya. Kalian pakai batik. Jangan pakai baju putih lagi. Sudah tiga hari pakai baju putih. Jadi pakai batik untuk hari Kamis. Batik YPAB itu. Dan yang bawahnya merah, rok atau celana. Nah, hari Jumat. Dijadwal kan Mem udah kirim tuh. Hari Jumat kita ada olahraga. Jadi hari Jumat nanti waktu Mem mau dia video polka atau meet 77 orang. Nanti Mem lihat bajunya seragamnya apa. Olahraga. Jadi hari Jumat kita pakai seragam olahraga. Ya, gitu ya. Nanti boleh dicatatnya. Buku catatnya nanti dilihat dari Google Classroom. Berikutnya. Nah, kalau saat belajar online nih. Belajar online nih kan. Kalau lalu-lalu ya. Di muridnya Mem itu masih ada. Mem baru bangun tidur. Dia tuh jadi tempat tidur sambil lihat handphone-nya. Nah, begini. Nah, wah. Nah, sekarang tata tertibnya enggak seperti itu lagi. Kalau sedang belajar, ambillah posisi yang baik untuk belajar. Makanya Mem bilang kemarin kan posisinya bagaimana. Sudah duduknya pas. Tegaklah badannya. Nah, supaya tulang belakangnya ini enggak bengkok. Coba duduk. Mem juga ini duduk nih. Lihat nih. Mem duduknya di kursi. Baru ini ada mejanya, Mem. Jadi sama. Enggak sembarangan di tempat tidur sambil lihat-lihat begini. Nah, enggak ya. Karena walaupun kita di rumah, tetap posisinya memperhatikan juga supaya tulang belakangnya itu enggak bengkok. Supaya enak juga ini melihat. Melihat. Jadi, letakkan handphonenya atau alatnya di depan. Alatnya di depan. Posisi badan enak untuk sambil mendengar. Kalau nanti diminta untuk memberi jawaban, boleh tinggal pencet mic-nya baru buka. Ya, posisinya. Jadi, Mem lihat juga dari sini posisinya. Bagus kah duduknya. Nah, mantap semua. Kelihatan badannya. Oci, Oci ini yang Mem masih belum bisa kelihatan badannya, Mem hanya kelihatan kepalanya. Coba buat pakai headset, dia dudukkan aja, Cik. Dia dudukkan handphonenya itu di kursi, baru Oci duduk begini. Bisa, Cik. Kalau Oci pegang begini, hanya kelihatan jidatnya Oci di Mem ini. Bisa, Cik. Letakkan aja. Bisa letakkan kan. Sambil kedengaran kan di headsetnya. Letakkan di depan, kedengaran. Iya. Di samping kursinya aja, Cik. Di samping kursinya. Nah, sudah mantap ini posisinya. Ini yang Mark ini ya, yang Galaxy TFA ya. Mark, Mem nggak bisa lihat videonya. Mem nggak bisa lihat posisi Mark ini. Udah dibuk manis atau kelihatan wajah. Boleh dibuka ya, Mark. Itu ya posisinya ya, tata tertibnya. Jadi, nggak ada lagi yang seperti lalu diterangkan, masih di tempat tidur atau masih di mana. Posisi siap belajar, posisi siap mendengar. Supaya apa? Press ya. Supaya press bisa kelihatan. Itu mengambil posisi yang baik untuk belajar. Oke. Kalau Ketania ini, Mem lihat dia duduk di bangku kecil, baru ada mejanya depan, jadi enak, santai posisinya duduk. Ah, Mark. Sudah mantap, Mark. Sudah bisa lihat Mark ini sekarang. Oke, Mark. Selanjutnya, apa lagi yang perlu kita lihat? Ini tidak mengutak-atik HP. Kalau kita pakai HP, tidak utak-utak HP. Kalau kita pakai laptop, tidak utak-atik laptop saat belajar. Kenapa, Men? Kenapa ini harus dibuat jadi tata tertib? Begini ceritanya. Waktu lalu, pengalamannya Mem mengajar online begini, ada, kan bosan ya, mungkin dia bosan. Dia enggak sengaja, enggak sengaja. Ini pegang-pegang, ini jarinya pegang-pegang, ini pegang-pegang, geser-geser, geser-geser. Mem lagi share screen begini, Mem lagi presentasi, dia geser-geser, dia enggak sengaja. Entah apa yang dia pencet, tiba-tiba ini, ini, layarnya Mem ini dicoretin. Sementara teman-teman lagi belajar, Mem lagi menerangkan, Mem bingung ini kenapa? Oh, ternyata enggak sengaja tangannya, enggak sengaja tangannya kotak-katik, tercoret lah ini, tercoret lah ini. Nah, yang ada kan merugikan teman dan juga diri sendiri. Akhirnya teman enggak konsen lagi melihat atau mendengarkan, Mem lagi menjelaskan apa. Mereka konsennya udah melihat coretan ini, ini, jalan coretannya, ini, jalan. Oleh karena itu, Mem buat salah satu peraturannya, tidak kotak-katik handphone. Mem bisa lihat semua badannya, posisi badannya, boleh tangannya begini, boleh begini, yang pasti tangannya enggak kotak-katik handphone. Kecuali kalau Mem suruh, coba unmute dulu dong, coba buka dulu dong mic-nya, boleh. Tekan mic-nya, pegang ke depan, itu boleh ya. Itu pengalamannya, Mem, supaya maksudnya kita sama-sama enak. Kalian juga teman-teman yang lain bisa fokus mendengar tanpa melihat-lihat ada coretan-coretan di sini. Bisa ya. Oke, yang berikutnya adalah... Nih, saling menghargai, saling menghormati, menghargai sesama peserta didik dengan berbicara dengan sopan, menjaga ketenangan, kenyamanan, ketentraman dalam kegiatan belajar-mengajar. Nih, ada kan kadang-kadang dia... Oh, enggak bisa lagi sebentar ya. Ada kadang-kadang ya, pada saat dibuka itu, masih dibuka mic-nya, wah, teriak-teriak. Atau ngomongnya sampai mengganggu ketenangan orang lain. Nah, untuk kita belajar nanti ke depannya, supaya kita sama-sama bisa enak, kita saling menghargai kalau temannya masih ada satu ngomong, yang lain mendengar, itu namanya menghormati, menghargai sesama peserta didik. Terus kalau mau ngomong, mau ngomongnya berbicaranya yang sopan. Ya, kan kita, anak-anak sudah diajari, belajar sopan. Tenang, enggak terasa kerusuk, sana-sini, sana-sini. Tenang aja belajarnya. Kemudian, supaya tercipta kenyamanan dan ketentraman saat kita belajar online seperti ini. Bisa ya, paham ya. Oke. Selanjutnya, ini masalah tata tertib tadi. Itu tadi masalah tata tertib. Jadi, tata tertibnya apa? Kita kalau belajar yang pertama pakai seragam. Ya, seragamnya ada. Hari Senin apa? Hari Selasa apa? Hari Rabu apa? Hari Kamis apa? Hari Jumat apa? Kemudian, kalau lagi belajar online, posisi duduknya yang baik untuk belajar. Kayak apa baik itu, men? Mem, kelihatan. Mem bisa lihat tubuhnya itu. Nah, Mem bisa lihat artinya, enggak lagi sedang tidur, cuma kelihatan wajahnya doang. Duduk yang manis, supaya enak mendengarkannya. Handphone-nya enggak dikutak-katik, kecuali Mem suruh Unmode dulu. Misalnya Mem suruh, coba kamu jawab Selin, baru Selin Unmode gitu ya. Itu contohnya boleh pegangnya alatnya. Menghormati, menghargai. Nah, inilah sedikit tata tertib kita selama kita belajar online ini. Nanti tata tertibnya beda lagi kalau kita belajar di sekolah. Kalau belajar di sekolah beda tata tertibnya. Apa contohnya, Mem? Contohnya, harus datang ke sekolah sebelum pukul 7.15. Itu kalau di sekolah. Tapi karena kita sekarang sedang belajar dalam jaringan, ini beberapa sedikit atau contoh untuk tata tertib yang kita ikuti. Sekarang kita beralih ke kesehatan. Hari ini kan tadi dua bagian yang kita pelajari. Tata tertib sama kesehatan. Nah, untuk kesehatan. Sekarang aturan kesehatan ini sebenarnya... DJ. DJ boleh Unmode mic-nya? Halo DJ. Kenapa, Mem? DJ, Mem gak bisa lihat wajahnya DJ. Kemana kah DJ-nya? Mem hanya lihat layar biru di sini. Bolehkah dibuka kameranya DJ, anaknya Mem? Saya sudah buka ini. Iya, kenapa layar biru ya DJ? Apa yang terjadi pada DJ ini? Kebuka ya DJ di situ. Boleh saya buka ini? Kebuka ya? Aduh, kenapa lah si DJ di layar? Di layar. Coba, Priscil ya. Priscil ya bisa lihat? Priscil ya di handphone kah? Bisa lihat DJ ya? Tapi DJ bisa dengar suara Mem ya? Mantap. Oke lah. Tidak apa-apa. Yang pasti DJ masih ngikutin kita sedang di mana. Oke, sekarang. Apa? Apa bacaannya, Shine? Shine? Coba buka dong, Shine. Mic-nya. Shine, apa bacaannya di layar, Shine, sekarang? Baca apa? Bacaan di handphonenya, Shine, sekarang apa di layarnya, Shine? Aturan kesehatan. Oke, aturan kesehatan. Oke, boleh tutup kembali mic-nya. Nah, sekarang kita... Ini pakai laptop, ini pakai laptop. Oh iya, di laptopnya Shine, di layar laptopnya Shine, aturan kesehatan ya. Artinya sekarang semua bisa lihat ada aturan kesehatan. Nah, aturan kesehatan ini, coba dengar sama-sama ya. Shine, boleh tutup mic-nya, sayang? Boleh tutup mikrofonnya? Oke, aturan kesehatan ini, Mem ambil lagunya orang yang di zona hijau. Apa itu zona hijau? Zona di mana tidak ada orang terkena COVID-19. Kita ini, kenapa harus sekolah daring? Karena kita ada di zona merah. Apa zona merah, Mem? Banyak orang kena COVID-19, jadi rentan untuk terpular. Oleh karena itu, karena mengingat protokol kesehatan yang harus di atas, maka untuk pendidikan di kota Balikpapan, kita masih belajar di rumah. Tidak diperkenankan untuk masuk ke sekolah. Tapi, dalam video ini kita lihat contoh orang yang ada di zona hijau, yang boleh keluar, yang boleh ke sekolah. Tapi walaupun ini contoh di zona hijau, ini juga bisa kita tarik pelajaran kesehatannya kepada kita. Contohnya, Ritmi mau pergi keluar, ada sesuatu diajak orang tua yang keluar. Apa yang harus dilakukan, kita bisa lihat di video ini, apa-apa saja. Nah, memperdengarkan dua kali videonya, setelah itu nanti kita kupas apa sih yang di video ini, yang ada di video ini, apa yang kita bisa pelajari dari video ini. Oke, siap ya. Perhatikan baik-baik videonya memputar dua kali. Siap ya, dengar ya. Terima kasih. 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 Rosy. Pencet mic-nya, sayang. Pencet mic-nya supaya bisa kedengaran sama kita suara Rosy. Buka dulu, pencet dulu mic-nya. Rosy, dari... Loh, tadi sudah dibuka loh, Ci. Tadi sudah kebuka mic-nya. Buka lagi, sayang. Rosy, sudah. Rosy, buka pencet mic-nya dulu. Mic-nya masih ketutuh. Mic-nya dulu, Ci. Mic-nya masih ketutup. Pencet. Kita enggak bisa dengar suara Rosy. Pencet mic-nya dulu. Mic-mic. Yang ada mikrofon di sebelah kiri itu loh. Ada kan gambar mic. Rosy pencet supaya dia enggak warna merah. Belum-belum kedengaran, Ci. Pencet mic-nya dulu. Pencet mic-nya dulu. Pencet mic-nya dulu. Belum. Oke. Rosy, coba sebutkan salah satu aturan kesehatan supaya sehat tadi apa yang Rosy dapat dari video itu. Satu aja. Menjaga jarak. Harus jaga jarak. Berapa meter katanya, Ci? Berapa meter tadi di lagu itu? Jangan lihat mama dong. Tadi di lagu itu dia bilang, jaga jarakmu ada berapa meter tadi? Jaga jaraknya. Oke, enggak apa-apa kalau belum lihat. Oke. Sekarang berikutnya. Seyan. Buka mic-nya, Seyan. Seyan, buka mic-nya dong, Seyan. Seyan, buka mic-nya dong. Oke, Seyan, apalagi aturan kesehatan dari video itu tadi, apa? Supaya kita selamat atau sehat, apalagi yang Seyan tadi tangkap? Satu aja. Cuci tangan. Cuci tangan ya. Pakai apa cuci tangannya, Seyan? Sabun dan air mengalir. Sabun dan air mengalir. Komplit. Oke, boleh tutup mic-nya, Sayang? Next. Seyan, buka mic-nya dong, Sayang, Seyan. Oke, Seyan. Satu, sebutin satu, Seyan. Yang Seyan dapat tadi dari video itu, apa? Supaya kita sehat nih. Pakai apa tadi yang Seyan dapat? Pakai masker. Kalau kemana-mana. Kalau kemana-mana pakai masker ya, Seyan-nya, itu wajib. Tidak boleh. Aduh, mau kemana? Lupa maskernya. Itu wajib peraturan untuk saat ini ya. Peraturannya, kalau kemana-mana pakai masker. Sebe. Boleh tutup mic-nya, Seyan? Next. DJ. Oh, DJ. Ayo dong, DJ. Bukan mic-nya DJ. Apa DJ yang DJ dapat? Bawa bekal dari rumah. Iya, kalau pun harus kemana-mana, jangan minta-minta bekal orang. Bawa bekal dari rumah, itu supaya aman. Oke, boleh tutup mic-nya DJ. Next. Prisil, Prisilia. Buka dong mic-nya Prisilia. Apa yang Prisilia dapat tadi dari video? Buka mic-nya dulu, Prisilia. Buka mic-nya dulu, Sayang. Kita enggak dengar. Oke, apa tadi yang Prisilia lihat? Memakai hand sanitizer. Iya, boleh hand sanitizer untuk tangannya. Next. Bella. Gilirannya Bella. Bella, buka mic-nya dulu, Sayang. Apa tadi yang Bella lihat dari video itu untuk aturan keselamatan atau kesehatan? Langsung mandi. Kalau dari mana, Bella? Langsung mandi. Kalau? Kalau habis. Iya, habis sekolah, habis dari luar. Misalnya kita ini enggak sekolah, tapi diajak mama keluar. Kalau dari luar, langsung mandi. Oke. Selin, buka mic-nya dong, Selin. Apa yang Selin dapat dari video? Enggak boleh duduk yang tanda silang. Iya, enggak boleh duduk tanda silang. Atau contohnya kalau sekarang ada lagi ngumpul-ngumpul, enggak boleh dekat-dekat. Jaga jarak. Jangan dekat-dekat duduknya. Kita enggak tahu ya. Oke, boleh tutup mic-nya lagi. Next. Whitney. Whitney, boleh buka mic-nya Whitney. Whitney, apa yang Whitney dapat tadi dari video itu, aturan keselamatannya? Dari kerumunan orang. Kalau lagi ada orang kerumun-kerumun lagi ngapain di situ? Hindarin, enggak usah dekat-dekat di situ. Biarin aja. Yang pasti selalu jaga jarak dengan orang, dengan siapapun ya. Oke, boleh tutup mic-nya. Next. Andrea. Andrea. Andrea, apa yang Andrea dapat dari video itu, Andrea? Satu aja. Buka mic-nya dulu, sayang. Kita enggak dengar. Buka mic-nya dulu, Andrea. Pake masker. Pake masker juga ya, Andrea. Oke. Mark, gilirannya Mark sekarang. Boleh buka mic-nya, Mark? Andrea, tutup mic-nya, sayang. Andrea, tutup mic-nya boleh. Mark, buka mic-nya sekarang, Mark. Oke. Apa yang Mark ambil tadi dari video itu? Maaf, apa yang ada ya? Cuci tangan. Cuci sabun. Iya, itu. Apa maka di... Cuci tangan pakai sabun. Iya, cuci tangan pakai sabun. Dengan air yang mengalir ya. Dengan air yang mengalir ya, Mark. Iya, supaya bersih. Tadi, Mem, ada lihat Niko. Niko. Halo, Niko. Buka dong mic-nya Niko. Niko, apa satu pendapatnya Niko untuk... Dari video itu untuk menjaga keselamatan atau kesehatan. Buka mic-nya dulu dong, Niko. Niko. Kenapa, Niko? Niko, kenapa, sayang? Tadi HP-nya ke-hand. Oh, jadi Niko belum lihat ya. Oke, contoh yang Niko tahu untuk menjaga kesehatan harus gimana? Salah satu aja yang Niko sudah tahu. Untuk saat ini. Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan ya, Niko ya. Cuci tangan. Oke, boleh tutup lagi ininya mic-nya Niko. Sudah ya, sudah. Tania. Oh, Tania. Lewat nih. Tania. Tania, sayang. Apa yang Tania dapat? Buka mic-nya, sayang. Tania, kelewatan. Apa, Tania? Yang dari video, Tania? Kita tidak boleh salam kepada orang lain. Jangan kontak ya. Sudah selain jaga jarak, tidak boleh kontak fisik. Nah, kalau Salaman kan kontak fisik. Nah, kontak dia. Tidak, jaga jarak jauh-jauh. Oke ya, sudah semua mem tanya ya. Andrea, Andrea sudah tadi mem tanya? Andrea? Sudah, Mim. Sudah ya, oke. Mim kira belum. Bukalah videonya, Andrea. Jangan ditutup videonya. Oke. Jadi, sekali lagi kita dengar lagi ini. Kita dengar supaya lebih mantap lagi ya. Aturan keselam, aturan kesehatannya. Boleh yang sudah tahu sambil nyanyi di ini. Tapi mic-nya jangan dibuka ya. Sambil nyanyi, ikutin. Selamat menikmati. Lagunya aku gak kedengar. Sambil nyanyi, ikutin. Gak kedengaran juga. enggak kedengaran ya lagunya ya iya 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 nggak kedengaran cuma ada videonya ya kalau ini kedengaran enggak udah kedengaran enggak udah kedengaran enggak Sudah belum juga Apakah yang jadi masalahnya sudah kedengaran enggak kedengaran enggak kedengeran ya oke nanti ini video memkirim di classroom ya di classroom di Google classroom sekaligus apa yang penting nanti boleh dicatat ya boleh didengar videonya baru dilakukan walaupun kita nggak ke sekolah kalau keluar rumah sandainya ada berperugian nah ikuti aturan protokol kesehatannya peraturan untuk kesehatannya supaya kita selamat oke ini materi kita hari ini nanti setelah ini ada sesi dua sesi duanya ngapain membuat tugas proyek yang kemarin memang sudah suruh itu ya sudah suruh beberapa orang sudah buat sudah kasih di Google Classroom sudah upload di sosial media Nah itu tugasnya setelah ini jadi ini pelajaran kita hari ini nanti boleh catatannya dilihat dari Google Classroom ya boleh diselesaikan catatannya disana dan nah sekarang mem akan pimpin doa tutup karena waktunya sudah tinggal dua menit lagi tidak terasa sudah mau habis waktunya mem akan pimpin doa tutup yang lain-lain nah kita akan berdoa mem yang pimpinnya one two three pull hand bow head close close eye mem yang pimpin doa ya Bapak di surga kami bersyukur kepada mu buat pertemuan kami kembali di hari kedua pengenalan lingkungan sekolah hari ini Tuhan kami telah belajar tentang kata tertib yang kami boleh lakukan pada saat kami akan menjalankan pembelajaran secara online dan kami juga sudah belajar sedikit tentang aturan kesehatan ataupun keselamatan bila mana kami pergi keluar biarlah kami menerapkannya Tuhan agar kami boleh terlindar dari virus covid yang saat ini sedang melanda kami tetap mohon kepada mu Tuhan engkau akan pertambahkan kepada kami kesehatan khususnya kepada anak-anak lidik kami aku berikan kesehatan kepada mereka agar kami boleh beraktifitas setiap hari dengan baik memberkati orang tua kami Tuhan bila mana mereka sedang bekerja berikan keselamatan kepada mereka dan juga kesabaran untuk boleh membimbing anak-anak pertemukan kami kembali besok hari Tuhan jadilah kehendak mu atas kami bukan kehendak kami ini doa kami dalam nama anakmu yang berdoa dan mengucap syukur amin amin sampai ketemu semuanya dadah ayat sampai jumpa ayat saya ayat saya Terima kasih.